selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Jadi Nyaka untuk Kepala Desa itu, itu diambil dari bahasa Sangsekarta juga, karena di Bali juga dipakai kata Nyaka dan lain-lain, di Sumbawa juga Nyaka, itu Kepala Desa sudah dipilih langsung oleh rakyatnya, hanya ditetapkan oleh Sultan, itu yang pertama. Kata-kata saya yang kedua adalah bahwa pemerintahan Sumbawa setidaknya sampai tahun ini, saya tidak berbicara tahun 1876, setidaknya sampai tahun 1876, itu betul-betul dibangun di atas dasar sistem monarki konstitusional. Apa arti monarki konstitusional? Jadi, sabda raja tidaklah undang-undang. Jadi ucapan raja tidak menjadi undang-undang. Apa yang menjadi sabda raja haruslah lahir sebagai karwa tahu dan tanah Sumbawa. Lahir karwa tahu dan tanah Sumbawa, apa yang menjadi keinginan tahu dan tanah Sumbawa, naik ke Sultan, disetujui oleh Sultan, lahirlah manik keputar, manik keputar dan tanah undang-undang, kemudian orang Sumbawa akan mengatakan kafuka dewa. Jadi ada karwa kaling rakyat, ntek laku dewa, turin jadi undang-undang, ketika turin jadi undang-undang, tidak ada perbedaan pendapat, semua langsung menerima. Meskipun ada hal yang tidak diakomodasi. Ini adalah sistem demorasi penting yang harus kita catat. Di era 1876, di hampir seluruh wilayah, itu monarkinya absolut, itu. Raja bilang sesuatu, kayak kalau kita nonton Moses itu, what is all during, is all we done. Apapun yang telah dikecapkan oleh raja, itulah undang-undang yang terbaru. Kalau ada hal yang bertentangan, ya yang terbaru itu telah menjadi undang-undang. Apapun sabda raja, itulah undang-undang. Kalau raja berkata, cabut kepala si A, ya harus dicabut. Di semua tidak bisa, harus terikat dengan apa yang tertulis. Nah ini yang saya tangkap sebagai terakhir, Bang Moderator. Dari mana satu idin menarki konstitusional datang di tengah era jayanya menarki Amusulut. Apa yang membuat sultan tidak memilih sistem monarki Amusulut. Kau itu kan enak. Ibu bupati, ibu aku, kalau kita jadikan monarki Amusulut, kan enak. Enggak ada pembatasan kekuasaan. Semua terserah saya. Kenapa di Sumbawa bisa memilih satu sistem monarki konstitusional di tengah? Tidak ada hal yang merintang untuk memilih sistem monarki Amusulut. Dalam pandangan saya pribadi, saya yakin ini datang dari nilai-nilai dalam Islam. Karena Sumbawa sejak era pemerintahan di Amusulut sudah menegaskan secara tegas, adat berhenti ku sara, sara berhenti ku kita, belok. Nah di dalam Islam, di dalam sara, orang Islam kira-kira pemimpin kita itu manusia apa teks? Kalau saya pertanyaan dari siswa, kira-kira di dalam Islam, pemimpin kita itu manusia apa teks? Manusia apa undang-undang atau aturan? Aturan. Aturan. Itulah kenapa ketika kita meninggal dulu, pertanyaan malaikat, Wama, imam, mukha, siapa pemimpinmu? Kita tidak akan menjawab Nabi Muhammad, pemimpin kita. Yang kita jawab apa? Al-Quranu imamin. Teks aturan perundang-undangan atau apa yang tertulislah yang menjadi pemimpin kami. Maka orang Sumbawa itu tidak mudah menghormati orang lain secara irasional, jika tidak ada ketentuan tertulis yang membuat saya harus hormat kepada pacamat. Hanya karena saya punya kontrak kerja dengan pacamat, saya harus bekerja kepada pacamat. Itu yang mengera saya harus bekerja, bukan kepatuan pribadi saya kepada pacamat. Sehingga tidak mudah memutuskan individu. Terakhir. Saya mau kira sebalik satu menit tentang bedah buku ini, teman-teman. Jadi bedah buku di sama dua ini adalah bedah buku kedua tentang sejarah Sumbawa sejak tahun 1983. Tahun 1983 pertama kali dirilis buku Sumbawa Timbo dulu Kalia Lalu Manca. Orang Sumbawa itu hampir sangat parah. Mungkin Pak Aris mengalami itu. Sehingga didamainya adalah bedah bukunya yang diajarkan di Kodim Sumbawa. Salah satunya perdebatannya adalah karena tidak menghadirkan pikiran-pikiran lingkut di dalam buku Sumbawa Timbo dulu Kalia Lalu Manca. Di dalam awal-awal buku Kalia Lalu Manca disebut langsung itu adalah teks Belanda yang kita tidak pakai. Saya juga membaca Zolingar katalah Lalu Manca, saya tidak pakai. Karena itu orang Belanda pasti buruk, pasti negatif. Maka Lalu Manca yang sudah mulai menerjemahkan bagian-bagian dari buku ini saat itu marah besar. Hampir terjadi keres. Sikap bedah buku Lalu Manca tahun 1983 didamaikan, diadakan di Kodim Sumbawa untuk pengamanan. Dan kenapa terjadi perdebatan? Karena tidak menghadirkan lingkut. Dan kita hari ini membedah buku Lalu Manca, tanpa harus dikodim. Cukup di komisi, cukup di SMA 2 Sumbawa. Terima kasih. Terima kasih.